Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Poco M3 ya bisa teman-teman pastikan handphone datang dalam keadaan mati total dan kita akan coba untuk cek berapa kuat arus yang dibutuhkan untuk pengisian 5,2 volt ada 0,09 0,1 jadi ini enggak sampai setengah ampere hanya 0,1 ampere tidak ada indikator pengisian berjalan coba kita koneksikan kembali tetap hanya 0,1 ampere ya slot SIM tidak diberikan dan handphone ini datang dalam keadaan masih tersegel walaupun mati total Poco M3 seringnya ngadat seperti ini ya kita langsung bongkar saja oke lanjut kita akan coba cek terlebih dahulu menggunakan multimeter analog di konektor baterai ya untuk pergerakan jarum multimeter analog coba saya kalibrasi dulu untuk multimeter analognya ini skala kali 1 ohm seharusnya tidak ada pergerakan bila ditukar ya propnya ada 5-10 ohm kita tukar propnya tidak bergerak berarti ini menandakan bahwasannya handphone ini tidak short aman lanjut kita akan cek untuk baterainya apakah tersisa untuk voltase baterainya 4,3 volt menandakan bahwasannya baterainya masih penuh teman-teman jadi bisa dipastikan untuk handphonenya tidak short dan baterai masih penuh seharusnya handphone ini hidup ya tapi karena Poco M3 itu memang seringnya ngadat seperti ini oke kita akan cek menggunakan PC di device manager apakah terdeteksi 9008 ya bener ya teman-teman jadi kalau teman-teman saya akan mendapati Poco M3 Redmi 9T itu kalau tegangan gantung seperti di awal tadi tidak bisa hidup kita koneksikan di PC itu biasanya terjebak 9008 ya ini kasus yang sering saya dapati di handphone Poco M3 atau Redmi 9T hingga sering sekali tertukar ya untuk nama handphonenya itu sendiri oke untuk borneo skematik ternyata minta update saya akan coba skip untuk proses update-nya kita akan buka borneo skematik klik kanan run as administrator kita akan cek untuk skema Xiaomi Poco M3 jadi seringnya ngadat datang dalam posisi mati total itu terjebak 9008 untuk konsumsi harus pengisian hanya 0,1 ampere dan bisa dipastikan di device manager itu 9008 terdeteksi ya dan kita akan lanjut fokus ke mesinnya ke PCB nya kita akan eksekusi di bagian driver VPA APT ya dan bisa teman-teman pastikan bahwasanya untuk Xiaomi Redmi 9T dan Poco M3 itu memang sering terjebak 9008 dan driver VPA APT ini yang bermasalah di kaleng kecil ini ya oke lanjut kita akan coba cek untuk borneo skematik ini komponen yang bermasalah untuk driver VPA APT ini kita akan coba cek kanibalen dari Oppo A3s ya kita cek terlebih dahulu untuk bitmap kita akan ketahui titik IC nya berapa titik atau kaki dari IC driver VPA APT kita tunggu oke ini kita akan coba fokuskan ke driver VPA APT ada 12 kaki ya dan bisa kita ketahui untuk skemanya kita akan coba buka sekalian untuk Poco M3 nya layout dan skematik untuk driver VPA APT untuk titiknya berada di bagian mana ya bisa teman-teman pastikan di sebelah kuil ya L3801 ini driver U3801 titiknya di kanan atas ini drivernya IC VPA APT yang bermasalah dan kita akan coba cek skematik untuk seri IC tersebut itu seri apa ya maksudnya ada kode-kode tertentu untuk IC driver VPA APT dan bisa teman-teman dapati di Poco M3 itu U3801 kita cek di skematiknya U3801 ini drivernya ada kode seperti ini ya teman-teman bisa dipastikan untuk kodenya itu berbeda-beda dan ini driver ada keterangan disini VPA APT oke kita akan cari kanibalan untuk VPA APT ini untuk seri IC nya itu walaupun sama driver VPA APT tapi berbeda-beda ya untuk seri di skematiknya seri IC nya itu kodenya ternyata berbeda-beda dan saya dapati untuk Oppo A3s ini kita akan coba kanibal dari Oppo A3s driver VPA APT nya A3s kita cari tahu dulu untuk penempatan dari driver APT itu sendiri itu dimana dan titik IC nya itu berada di mana kita akan coba cek lebih lanjut sama ya seringnya itu untuk driver APT itu dekat dengan kuil ya dan ini untuk supply dari IC PA panjang atau IC RF ya dan bisa teman-teman dapati karena driver APT ini sering adat jadi untuk stok teman-teman bisa cek di deskripsi ya untuk IC nya untuk pembelian IC itu kemarin-kemarin order dari Cina dan sekarang saya sendiri sudah dapati untuk supply IC ini tuh untuk pembelian di Indonesia sudah ada teman-teman bisa teman-teman cek di deskripsi untuk IC itu sendiri itu IC yang dijual di pasaran ini driver APT nya bisa teman-teman gunakan untuk handphone Samsung untuk handphone Poco itu atau Oppo A3s juga menggunakan IC ini ya U1402 kita akan cari tahu untuk U1402 apakah benar driver APT untuk kakinya 12 dan untuk seri IC nya itu di Poco M3 tadi berbeda ya untuk Poco M3 dan A3s ini seri A3s ini seri IC nya berbeda tapi tetap berfungsi sebagai driver APT ya seperti ini seri IC nya ternyata di Oppo A3s itu berbeda nama ya dengan Poco M3 nya kode seri nya ini KET dan Oppo A3s itu sendiri berbeda tapi sama-sama untuk VPA APT jadi nama IC nya itu berbeda-beda tapi fungsinya memang sebagai driver VPA APT dan lanjut kita akan coba untuk cannibal handphone Oppo A3s ini kita akan gunakan untuk penggantian di Poco M3 ya apakah sama letaknya ternyata di kanan atas juga dan bisa dipastikan teman-teman berarti tinggal kita pindahkan saja ya karena untuk letak IC nya itu titiknya di kanan atas sama seperti Poco M3 juga di kanan atas jadi bisa kita eksekusi kita pindahkan untuk lilitan driver dan kapasitor ini menuju ke Poco M3 nya dan letaknya di kanan atas tinggal kita oper saja ya teman-teman oke lanjut kita akan coba eksekusi langsung untuk Poco M3 nya karena berada di kanan atas semua berarti tinggal kita oper jadi kita akan coba untuk angkat kaleng pelindung ini kita akan bongkar dan kita gantikan driver APT nya menggunakan cannibalan dari handphone Oppo A3s lanjut kita akan coba bongkar oke lanjut sebelum kita gantikan kita akan cek terlebih dahulu apakah terdapat short atau consulate ya untuk prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam kita ukur ini ada hambatan dalam di kapasitornya berarti dipastikan bahwasannya jalur dari APT ini masih aktif ya yang menuju ke ICRF atau PA panjang ini masih aktif tidak ada short atau consulate terdeteksi oke lanjut kita akan coba cannibal ini Oppo A3s kita ambil ya dari driver APT ke wheel beserta kapasitornya ya seputaran driver APT itu sendiri kita akan cetak untuk driver APT nya kaki 12 ya dan tinggal kita pasangkan untuk sudut IC nya itu berada di kanan atas titiknya jadi setelah kita coba untuk cetak ulang tinggal kita pasang ke handphone Poco M3 jadi jarang saya panasi atau jarang saya ribol jadi saya gantikan ya walaupun dari kanibalan tapi pastikan saya mengganti untuk driver APT nya jadi setelah ini kita akan coba untuk gantikan driver APT dari Poco M3 nya dan setelah itu kita akan coba cek ulang apakah setelah penggantian driver APT nya handphone bisa normal kembali ataukah masih tetap sama saja untuk teman-teman yang membutuhkan IC driver VPA APT ini bisa cek di deskripsi karena sudah tersedia di marketplace Indonesia ya yang kemarin-kemarin wajib order dari luar negeri ini bisa kita dapati sekarang di marketplace Indonesia dan kita akan coba untuk pasang IC nya semoga dengan kanibalan Oppo A3s ini IC nya masih sehat ya untuk kita gantikan di handphone Poco M3 oke lanjut kita akan coba bersihkan dan kita cek terlebih dahulu apakah setelah penggantiannya handphone sudah normal kembali kita cek menggunakan multimeter analog lagi ini 5-10 ohm kita tukar harus diam berarti menandakan bahwasannya handphone ini dalam keadaan aman ya tidak short untuk baterai nya 4,3 volt masih cukup untuk menghidupkan handphone nya bahkan ini saya rasa penuh ya untuk 4,3 volt itu baterai dalam kondisi penuh tapi ternyata tetap handphone tidak mau hidup setelah kita gantikan driver APT nya apakah bisa ya langsung berhasil ya muncul logo Poco jadi bisa dipastikan bahwasannya benar driver APT ini sering sekali membuat Poco M3 atau Redmi 9T itu ngadat ya tegangan gantung kita koneksikan ke PC terjebak 9008 dan bisa dipastikan teman-teman baterai memang 100% ternyata handphone terkunci pin tapi bisa dipastikan ya handphone sudah bisa hidup normal kembali dengan penggantian driver APT dari kanibalan Oppo A3s oke kita akan coba cek sekarang untuk supply atau kuat arus pengisian ya yang tadi hanya 0,1 ampere sekarang kita cek apakah handphone sudah mengisi sepenuhnya ya maksudnya berapa kuat arus yang dibutuhkan untuk pengisian normal Poco M3 yang tadi hanya 0,1 sekarang 0,45 itu berarti setengah ampere hampir masuk ya 0,07 turun lagi kita akan coba cek lagi 0,7 sekarang setengah ampere lebih mantap berarti bisa dipastikan handphone memang sudah normal kembali dengan kuat arus pengisian 0,9 bahkan berarti hampir 1 ampere sendiri karena ini memang baterainya sudah penuh ya berarti bisa dipastikan untuk kanibalan driver APT dari Oppo A3s handphone Poco M3 nya sudah hidup dan untuk kuat arus pengisian sudah normal kembali mantap oke semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe nya nantikan tutorial kami selanjutnya air kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati